Pemirsa santri selalu identik dengan Sarung dan juga Peci. Namun seorang santri sukses berdakwa dengan menjadi seorang pelaut di kapal negara asing. Kalau kita mengejar dunia, dunia akan menghindar. Tapi jika kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Itu prinsip yang saya lakukan. Ibu dan Mama saya bilang sama saya, Mama sama Papa gak bisa ngajar kamu agama. Karena minimi agama, Papa sama Mama lempar kamu ke pondok biar kamu berjajar yang akan bermanfaat. Akhirnya pada suatu saat, saya masuk ke dalam pondok-pondok Indonesia Alam Gontor tersebut. Dalam kelas 1, itu di Gontor 3. Dalam Gontor 3, pelajaran dengan Bahasa Indonesia mengalami pelajaran ilmu hadis dan tafsir. Justru ketika saya mendapatkan ilmu dalam Gontor, itu rasanya tidak cukup. Kita hanya mendapatkan, belum membuktikan kepada masyarakat. Ketika sudah mendapatkan ilmu yang kita dapatkan, justru titik awal itu Gontor hanya memberi kunci. Ada banyak pintu yang harus kita buka. Saya termotivasi dengan ayah saya yang bagian chief engineer. Kebetulan pelaut juga satu kampus dengan saya. Jadi ketika itu saya termotivasi untuk mengikuti sejak ayah saya sebagai pelaut. Untuk kesibukan saat ini, saya sedang melakukan praktek laut. Dan Alhamdulillah diterima dalam suatu perusahaan Jepang, manajemen Singapura. Image-image pelaut bahkan dibilang selalu negatif, tidak ada yang pernah positif. Dan akhirnya ketika ibu saya mengamani saya, mamah didoik kamu untuk jadi pelaut. Dengan syarat, harus junjung tinggi. Dimanapun kamu berpijak, Islam harus dijunjung. Alhamdulillah ketika saya libur, saya bisa mengisi di masjid, bisa mengisi di pondok-pondok untuk memberikan motivasi-motivasi kepada santri. Diundang untuk beberapa pondok untuk mengisi ajang motivasi kepada mereka supaya men-support santri tidak boleh dipandang negatif. Ustadz Diyad ini orangnya kayak apa sih? Ya, orangnya kayak disiplin gitu lah. Disiplinnya kenapa? Ya, kalau misalkan ada yang bercanda, kayak ditegasin gitu lah. Dalam pondok pesantren yang tertanam bagi saya, pondok-pondok pikir leg perlu se-nya menikmisan. Kita harus otoritas dalam bergerak untuk berjuang dalam kehidupan masing-masing meskipun itu harus nyawa bagi taruhannya. Kalau di dunia pelayaran, kita berbeda watak, berbeda negara, dan itu pun harus, dari saya sendiri, harus tetap berpengan toko untuk berdakwah dalam menjunjungi sama Islam. Dan akhirnya kru-kru di kapal, misalkan saya jabatan paling bawah di atas kapal, tapi lalu dalam segi untuk ibadah, saya selalu ditunjuk untuk menjadi imam di atas kapal. Santri keren itu adalah di mana santri berbijak, sebetulah Islam ditunjuk. Yang ingin saya capai adalah satu, sedikit ayamu saya bisa bermanfaat untuk umat. Saya tidak bisa memilih di mana saya dilahirkan dan di mana saya tinggal. Sepertinya bunga mawar tidak bisa memilih di mana dia tumbuh, tetapi saya bisa memilih di mana saya mengabdi dan berkiprah serta berdakwah. Terima kasih telah menonton!